Selamat malam pemirsa, sebuah bus terbakar di exit tol Adiwerna, Kompatan Tegal, Jawa Tengah. Diduga kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik dari dalam mesin. Bersama saya oleh Wardani, inilah Anius Malam selengkapnya. Beginilah api yang membakar bus PO Agramas di exit tol Adiwerna, Kompatan Tegal, Jawa Tengah siang tadi. Diduga disebabkan korsleting arus listrik di dasbor mesin bus, bus akhirnya terbakar. Kejadian bermula bus berplat nomor B7214 KGA ini mengalami kerusakan mesin di KM284 Jalur B, tol pejagaan Pemalang. Lalu bus diderek menuju exit tol Adiwerna, Tegal, namun kemudian mengeluarkan asap hingga terbakar. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, sopir berhasil menyelamatkan diri. Petugas damkar dari Kabupaten Tegal dan Kota Tegal diterjunkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung selama 30 menit. Sopir mengetahui adanya asap yang keluar dari para resbor, yaitu saat ini sedang kita lakukan penyelidikan, tim IDEN sudah kami terjunkan untuk mengecek penyebab daripada terbakaran ini. Kasus bus terbakar ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Tegal. Akibat kejadian ini, PO Bus ditaksir mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, Ainews melaporkan. Pemirsa Kementerian PUPR akan melakukan perbaikan secara temporer di Jalan Tol Bo Cimi yang amplis akibat longsor. Perbaikan secara temporer itu dilakukan agar saat mudik lebaran bisa dilalui oleh para pemudik. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono meninjau lokasi longsor jalan Tol Bo Cimi kilometer 64 di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Basuki menyebut pihaknya berupaya agar Tol Bo Cimi bisa digunakan arus mudik lebaran dengan melakukan perbaikan secara temporer seperti membangun sheet pile di lokasi longsor. Kementerian PUPR menargetkan Senin 8 April 2024 mendatang, jalan tol akan difungsikan untuk satu jalur pada arus mudik lebaran ataupun satu jalur pada arus balik lebaran secara gratis. Penggunaan tol ini untuk mengurai kemacetan di gerbang Tol Cikombong. Ini nanti akan kita upayakan Senin atau Selasa bisa dibuka kalau penanganan temporer ini bisa berhasil untuk kita atas. Tapi jalurnya jalur B, jalur B itu dari Jawa Bumi tapi untuk arah dari Jakarta. Jadi cuma jalur sebelah sana yang difungsikan. Jadi dari arah Jakarta ya ke Sukabumi Pak ya? Iya. Mudik ya. Sementara perbaikan menyeluruh akan mulai dilakukan setelah arus mudik dan arus balik lebaran yang diperkirakan berlangsung selama 3 bulan. Selama proses perbaikan berjalan, Menteri PUPR akan mengevaluasi secara berkala terkait pembukaan 2 jalur. Dari Sukabumi Jawa Barat, Budi Setiawan, AY News melaporkan. Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG memprediksi akan terjadi cuaca ekstrim saat mudik lebaran tahun 2024. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tingkatkan kewaspadaan saat mudik. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya bibit siplon trofis baru yang memicu cuaca ekstrim selama musim mudik lebaran tahun 2024. Diketahui Rabu 3 April lalu atau seminggu sebelum lebaran, Kau Bogor, Ciawi Sukabumi Jawa Barat, Amblas. Peristiwa itu diticu cuaca ekstrim berupa hujan lebat yang melanda area tersebut. Akibat kejadian itu, sebuah minibus terbawa arus longsor dan dievakuasi petugas. Akibat longsor di tol Bocini ini, polisi akan mengalihkan arus lalu lintas selama arus mudik lebaran. Nanti kami akan koordinasikan dengan stakeholder terkait, terkait dengan mitigasi-mitigasi atau penanganan selanjutnya atau bagaimana status selanjutnya. Dan dari kepolisian Polres Sukabumi, pengalihan kenaraan biasanya lewat jalan tol, seperti apa dari komandan sendiri? Pada dasarnya, kami sifatnya koordinatif karena exit tol Cie Gombong itu wilayah Bogor dan juga nanti oleh teman-teman korlantas, otomatis nanti sementara ini masih dalam masa evaluasi, dialihkan lewat Cie Gombong. Sementara akibat banjir, jalur pantura tergenang air setinggi hingga 40 cm. Banjir membuat pengendara dan pemudik harus memperlambat laju kendaraannya. Arus lalu lintas sempat tersendat sampai 3 km. Terkait prediksi cuaca ekstrim, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini terhadap potensi cuaca ekstrim, seperti hujan yang diprediksi akan terjadi pada sore hingga malam dengan intensitas sedang hingga lebat. Tim Liputan AI News melaporkan. Meski belum ditetapkan pemerintah, ribuan jamaah masjid Aulia di Gunung Kidol Yogyakarta menggelar perayaan Hari Raya Idul Fitri 2024 lebih awal. Perayaan ini berdasarkan hitungan kalender mereka yang menetapkan satu syawal pada Jumat pagi. Gemah takbir dikumandangkan para jamaah masjid Aulia di Gunung Kidol Yogyakarta sebagai tanda memasuki satu syawal atau perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ribuan jamaah masjid Aulia menggelar perayaan Sholat Idul Fitri lebih awal dibandingkan dengan umat Islam lainnya. Masjid Aulia sendiri tersebar di berbagai desa di berbagai kecamatan di Gunung Kidol Yogyakarta. Keputusan perayaan Hari Raya ini berdasarkan hitungan kalender para jamaah masjid Aulia di mana awal Ramadan jatuh lebih awal dari ketetapan pemerintah. Sehingga perayaan lebaran diakini jatuh pada hari ini. Saling rukun, jaga kesatuan dan persatuan dengan siapa saja, jangan menyalahkan orang. Kalau ya kalau disalahkan itu salah, kalau benar, malah dia yang menguntung, kita yang jadi tertuduk. Tapi juga jangan mudah membenarkan, ya kalau yang saya benarkan itu benar. Kalau ternyata yang saya benarkan itu salah, kerjasama dalam kejahatan. Pengasuh jamaah masjid Aulia juga berharap masyarakat menghargai keputusan jamaah melaksanakan Idul Fitri lebih awal. Tim Meliputan Ainews melaporkan. Pemirsa arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten mulai ramai oleh pemudik. Sesat lagi tetaplah di Ainews Malam. Pemirsa hamil lima jelang Idul Fitri, situasi arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten sudah mulai ramai oleh pemudik. ASDP Merak memprediksi lonjakan kendaraan pemudik akan terjadi di tiga hari jelang lebaran. Kondisi di dermaga eksekutif maupun dermaga reguler, Pelabuhan Merak, Banten terpantau sudah mulai ramai. Kepadatan kendaraan pemudik yang masuk melalui kedua dermaga untuk mengantri naik ke kapal sudah mulai terlihat. Untuk antisipasi kepadatan, pihak ASDP Merak membuat tiga jalur penyeberangan. Di antaranya Pelabuhan Ciwandan yang dihususkan untuk kendaraan bermotor, dan Pelabuhan Banjar Negara yang dihususkan untuk truk besar pengangkut logistik. Tel arus selalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama mulai meningkat pada Jumat malam. Sistem kontraflow pun sudah diberlakukan mulai dari km 70 hingga 55 menuju gerbang pintu tol Cikatama. Dari data jasa marga, kendaraan dari Jabotabek menuju arah tol Transjawa dan juga Bandung melalui gerbang tol Cikatama berjumlah lebih dari 160 ribu kendaraan, meningkat sebesar 53,24 persen dari lalu lintas normal. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 6 dan juga 7 April 2024. Memasuki masa angkutan mudik Idul Fitri, kondisi di stasiun Pasar Senen terpantau mulai ramai oleh para penumpang. PT KAI memperkirakan hari ini sekitar lebih dari 26 ribu penumpang telah berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Para pemudik ini berangkat dari Jakarta menuju berbagai kota di Pulau Jawa, mulai dari Surabaya hingga Purwokerto. Sejak 31 Maret lalu, total sekitar 72 ribu penumpang telah berangkat meninggalkan Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi arus mudik terkini, kami telah terhubung dengan rekan kami, ada Ahmad Muharlin dari Pelabuhan Merak, Banten. Ada Aulina Iyasha dari kawasan gerbang Tolci Karang Utama dan juga ada LC Casey yang berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita akan mulai dari Ahmad Muharlin. Alin, selamat malam bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak. Apakah kepadatan kendaraan sudah mulai terlihat? Selamat malam Aulia dan juga pemirsa ini memasuki malam hari. Situasi serta kondisi di Pelabuhan Merak, Banten ini sudah terpantau ramai oleh kendaraan dari pemudik. Begitu yang akan melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa yang akan menunjuk ke Pulau Sumatera. Berdasarkan patawan kami, sejak pagi sampai dengan malam hari ini, Aulia, ini kendaraan juga sudah mulai memasuki kedua dermaga di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler Pelabuhan Merak, Banten. Ini di mana di belakang saya sudah terlihat antrian dari kendaraan-kendaraan yang akan mengantri memasuki kapal mereka masing-masing. Kemudian kondisi ini memang terlihat atau berdasarkan bersifat tentatif begitu. Kepalatan kendaraan ini juga terjadi pada jam-jam tertentu seperti di jam tengah malam hari sampai dengan menuju waktu sahur. Kemudian di sore hari waktu berbuka puasa sampai dengan pukul 10 hari malam ini. Kemudian prediksi dari PT ASD Pemerak, Banten terkait dengan lonjakan dan juga puncak arus mudik ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 6 atau 4 hari sebelum Hari Raya Idul Fitrihal itu. Dilihat dari penjualan tiket secara online yang sudah terjual sebanyak 8 ribu tiket di mana para pemudik ini paling banyak akan melakukan perjalanan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 6 dan juga tanggal 7 April. Makanya dari itu untuk dalam upayanya mengantisipasi kepadatan yang akan terjadi di Pelabuhan Merak, Banten ini. PT ASD Pemerak, Banten yang bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan telah membuat dua jalur penyeberangan baru yaitu di Pelabuhan Ciu Andan dan satunya di Pelabuhan Banjar Negara. Di mana yang seperti pada tahun lalu, Pelabuhan Ciu Andan ini sudah diresmikan yang dikhususkan bagi para kendaraan roda dua atau pemudik yang mengenakan sepeda motor. Untuk melakukan penyeberangan dan juga truk-truk logistik, pengangkut logistik dan juga untuk di jalur penyeberangan Pelabuhan Banjar Negara. Ini dikhususkan bagi truk-truk besar pengangkut logistik berukuran 8 dan juga 9. Lalu untuk setiap harinya PT ASDP menyiapkan sebanyak 40 kapal di mana setiap kapalnya ini diberangkatkan setiap satu jam sekali. Kemudian terhitung per hari ini, awliya sudah ada sebanyak 69.000 penumpang dan 8.200 sendaran yang telah menyeberang menuju Pulau Sumatera yang di mana angka ini akan terus meningkat begitu mendekati Hari Raya Idul Fitri serta mendekati puncak dari arus mudik nanti. Untuk itu kamu menghimbau bagi para masyarakat yang akan melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Merak dan juga Pelabuhan Ciu Andan ini untuk mempersiapkan tiket terlebih dahulu, kemudian memperhatikan jam dan waktu keberangkatan, lalu mengecek ulang kembali jadwal penyeberangan mereka. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini adalah dokumen-dokumen penting seperti KTP dan juga tiket yang maksimal harus dipersiapkan suatu hari sebelum keberangkatan di mana tiket ini bisa masyarakat pesan atau bisa dibeli melalui pesanan secara online melalui aplikasi Verizy. Lalu untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di pintu tosikatama di sana sudah ada rekan kami, Aulina Yasha. Silahkan Aulina dengan laporan Anda. Terima kasih Dakan Ahmad Murharlin dari Pelabuhan Merak-Bantan. Ya pemirsa seperti inilah situasi di sekitaran depan gerbang tosikatama di mana seperti yang Anda lihat di belakang saya ini sudah mulai padat merayap. Sejak pukul 21.30 tadi kemacetan sudah mulai mengular di sekitar gerbang tosikatama ini dan juga memang untuk beberapa sistem sudah diberlakukan mulai dari pertama tadi diberlakukan sistem kontraflow pada pukul 6 sore tadi dimulai dari km 70 hingga 55 dan setelah itu menuju ke gerbang tosikatama masuk mulai dilakukannya one way hingga km 414 dan untuk ganjil genap pun sudah diberlakukan karena memang kemacetan sudah semakin mengular begitu untuk ganjil genap jika sudah dilakukan pastinya ada beberapa kendaraan yang diperbolehkan untuk memasuki jalan tol yakni ada kendaraan dari TNI Polri ambulans dan juga dari pihak jasa marga dan juga jika saya ingin sedikit mengingatkan begitu mengapa mungkin malam ini adalah puncak dari arus mudik 2024 sampai dengan 8 April 2024 mendatang dan jika ingin saya katakan katakan sedikit untuk arus mudik sendiri di tahun 2024 ini memang sebesar 193 juta pemudik yang berasal dari beberapa wilayah yang ada di Indonesia yang pertama memang berasal dari Jawa Timur yang menyumbang pemudik terbanyak ini ada sekitar 16 persen yang kedua dari Jabodetabek sekitar 14 persen dan ketiga dari Jawa Tengah yaitu sebesar 13 persen dan dari Jawa Barat jika ini selain dari Depok dan juga Bogor yaitu ada sekitar 11 persen dan sisanya dari Sumatera yakni 5 persen dan untuk bagaimana pihak kepolisian untuk selalu memantau kemacetan yang terjadi di sekitaran gerbang tol Cikatama ini sudah dipasangkan kamera CCTV berjarak 500 meter di antara bagian jalan Cikatama dan juga untuk jika Anda yang memang merasa lelah pastinya sudah disediakan juga rest area yaitu di rest area 72 dan rest area 57 dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan kondisi yang prima untuk kendaraan Anda sekitar Rekan LCKLC yang berada di stasiun Pasar Senen Ya, Aulia dan juga Pemirsa memasuki hari pertama Angkutan Mudik Jelang Idul Fitri atau Lebaran yang diperkirakan oleh pemerintah akan mulai pada hari ini tanggal 5 April hingga tanggal 21 April mendatang diperkirakan hari ini jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen sudah mencapai 26.749 dan angka ini merupakan okupansi maksimal atau okupansi 100 persen yang dapat ditampung atau difasilitasi oleh stasiun Pasar Senen dan Anda juga dapat saksikan di belakang saya memang jumlah pemudik yang berdatangan semakin ramai semakin banyak baik mereka yang datang untuk mudik sendiri ataupun bersama dengan keluarga kami juga memantau di sini ruang tumbuh juga semakin dipadati oleh para pemudik yang membawa berbagai macam barang bawaan untuk kembali ke kampung halaman mereka dan menurut informasi dari PT KAI memang PT KAI juga sudah menyiapkan 37 kereta KAI untuk berangkat dari stasiun Pasar Senen dan juga 40 kereta perharinya untuk berangkat dari stasiun Gambir 37 dan juga 40 kereta tersebut diberangkatkan setiap harinya secara rata-rata untuk keberangkatan dari Jakarta ke berbagai destinasi di sekitar Pulau Jawa ada pun memang beberapa destinasi favorit dari para penumpang antara lain adalah kereta tujuan Yogyakarta, kereta tujuan Solo, kemudian Surabaya, Malak, Purworejo, Kutoarjo, dan juga Tegal tentunya PT KAI juga menghimbau bagi para pemudik untuk bermudik secara aman dengan kereta salah satunya adalah dengan mengecek kembali barang bawaan Anda jangan sampai membawa barang bawaan terlalu banyak dan juga mengecek kembali detail perjalanan Anda jangan sampai Anda tertinggal kereta untuk juga memastikan bahwa para penumpang mendapatkan tingkat yang cukup PT KAI juga sudah mengantisipasi dengan menambah jumlah armada kereta yakni PT KAI sudah menyiapkan sebanyak 17 kereta api tambahan dan juga para pemirsa yang mungkin belum mendapatkan tiket jangan khawatir PT KAI menyatakan masih ada sekitar 34% tiket yang masih tersisa dari jumlah kapasitas keseluruhan PT KAI memang angka 34% ini sudah tidak lagi banyak artinya jumlahnya sudah semakin terbatas tetapi Anda masih dapat membeli tiket kereta melalui berbagai kanal-kanal digital dan juga aplikasi resmi dari PT KAI tentunya kita masih akan memantau lebih jauh lagi seperti apa mudik yang berlangsung di stasiun Senin ini dan kami akan mengabarkan kembali kepada Anda Aulia di studio baik terima kasih rekan-rekan atas laporannya langsung dari titik-titik jalur arus mudik 2024 pada malam hari ini selanjutnya pemirsa tidak hanya moda transportasi darat dan laut pemudik juga mudik menggunakan moda transportasi udara pesawat masih menjadi favorit masyarakat yang ingin mudik karena dapat mempersingkat waktu tempoh 5 hari jelang lebaran pemudik terlihat membadati area pintu kedatangan hingga kontrchecking area bandara internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten hari ini terjadi lonjakan penumpang yang cukup signifikan yakni 170.000 penumpang dan 1.157 penerbangan pengelola bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus mudik akan terjadi esok hari di tanggal 6 April 2024 hari ini terasakan data yang kami terima penumpang sekitar 170.000 yang akan melintas di bandara Soekarno-Hatta dibandingkan kemarin adalah sekitar 138.000 dan kami memprediksi puncaknya adalah terjadi pada hamil pati pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sementara di bandara internasional Kertajati Majalengka, Jawa Barat ribuan calon penumpang yang akan mudik mulai ramai pemudik menyebutkan pulang kampung dari luar negeri menjadi lebih cepat terutama ke wilayah Jawa Barat melalui bandara Kertajati dan dapat memangkas waktu tempoh dibanding harus melalui bandara Soekarno-Hatta di Tanggrang, Banten Alhamdulillah memudahkan karena dari rumah ke sini jalan paling 3-4 jam kan kalau ke Jakarta lumayan jauh, 6 jam, 7 jam bagus lah, memudahkan sementara bandara Doho ke diri Jawa Timur resmi melakukan pendaratan pertama penerbangan komersial dari bandara Soekarno-Hatta, Tanggrang, Banten pendaratan perdana pesawat CityLink KG752 ini disambut prosesi water saloon pesawat disemprot air dari dua mobil pemadam kebakaran prosesi ini menandai mulai beroperasinya bandara internasional Doho Kediri bandara Doho Kediri menjadi penghubung udara kawasan selatan Jawa Timur siap melayani penerbangan baik domestik maupun mancanegara Pemirsa dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi pemudik petugas terkait di sejumlah terminal melakukan tes urin bagi awak bus penumpang yang akan mengangkut pemudik Petugas gabungan dari BNN Kabupaten Badung dan jajaran Satres Narkoba Polres Badung-Bali mendatangi satu persatu bus antar kota antar provinsi yang akan mengangkut penumpang pada puncak arus mudik lebaran untuk dilakukan tes urin tes ini dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan narkoba oleh sopil serta memastikan perjalanan penumpang aman, nyaman dan lancar sampai tujuan tes urin yang kami utamakan bagi para awak bus akap itu yang kami utamakan, karena apa? karena mereka-mereka itulah yang akan membawa para penumpang yang dari Bali ke luar Bali yang bagus saja untuk mendukung kesehatan dan kelancaran semua kru backlever maupun yang lainnya sementara di terminal Simbuang Mamuju, Sulawesi Barat sejumlah sopir bus antar kota antar provinsi juga dites urin tes urin ini dilakukan oleh petugas kepolisian Polda, Sulawesi Barat sebagai upaya menjaga keselamatan para pemudik pemeriksaan tes urin dilakukan jelang keberangkatan para sopir dari sejumlah sopir yang dilakukan tes urin semuanya negatif narkoba selain dilakukan tes urin juga dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap sejumlah sopir maupun penumpang di terminal ini tim Liputan AINews melaporkan jelang arus mudik lebaran 2024 Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan di gerbang Tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah bersama Menteri Perhubungan dan juga Menko PMK Kapolri menekankan pentingnya pelayanan dan pengamanan selama arus mudik dan juga arus balik Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menko PMK Muhajir Effendi meninjau posko terpadu di gerbang Tol Kali Kangkung, Semarang beberapa strategi disiapkan untuk mengurai kemacetan saat diberlakukannya one-way di jalur Tol Di antaranya pengoptimalan seluruh gardu mulai dari gerbang Tol Pejagan hingga menambah petugas transaksi Selain itu, Kapolri mengimbau para pemudik memanfaatkan rest area dan tidak berhenti di bawah jalan yang dikhawatirkan berdampak terjadinya kecelakaan lalu lintas Jalan Pantura Arteri juga jadi fokus pengamanan pada saat one-way diberlakukan di jalur Tol Personil gabungan TNI Polri disiagakan dalam pengamanan hingga ke jalan-jalan alternatif Untuk mendukung pelaksanaan mudik lebaran 2024 PT Sukun Wartono Indonesia mendukung tradisi tahunan ini dengan mendidikan 49 pos pengamanan dalam operasi ketupat candi salah satunya di gerbang Tol Kali Kangkung, Semarang Yang pertama bagaimana agar kemacetannya bisa kita orai dengan baik sehingga tadi sudah dilaporkan adanya beberapa penambahan pintu-pintu exitol dan kemudian sistem pembayaran terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat yang menggunakan tiketal dengan menambah petugas tambahan dan kad reader Dari data Kementerian Perhubungan, Jawa Tengah jadi daerah tujuan mudik terbanyak yakni sebesar 31,81 persen atau 61,6 juta orang di tahun 2024 Sekaligus daerah asal pemudik terbanyak ketiga sebesar 13,48 persen atau 26,11 juta orang Pemirsa Jelang Puncak Arus Mudik Lebaran TNI Angkatan Laut bersama pemerintah pastikan arus mudik aman di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi TNI Angkatan Laut bersama jajaran forum komunikasi pimpinan daerah meninjau arus mudik di pelabuhan penyeberangan Ketapang, Banyuwangi Untuk mengamankan jalannya arus mudik dengan kapal di arus mudik kelebaran tahun ini panel Banyuwangi menyiapkan dua kapal patroli yakni KAL Rajekwesi 2540 dan juga KAL Sembulungan 2542 beserta satu rigid hull inflatable boat serta rigid buoyancy boat Pelaksanaan pengamanan akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait di antaranya Polresta Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi, ASDP, KSOP serta aparat lain yang bertugas mengamankan arus mudik di lebaran di pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang Tentu kita siapkan ya, kita punya 2K, satu KAL baru, KAL sepuluhan, satu kita aktif Fokus patrolinya di sekitar Selat Bali, sekitar Selat Bali dan kita ke Utara Sampai Utara Sekarang Oke, siapotensi ribuan kendaraan mengular Terima kasih Anda masih di Anyus Malam Pemirsa Wakil Ketua MK Saldi Isra pertanyakan kegiatan dan juga anggaran kunjungan kerja Presiden Jokowi ke berbagai daerah Menteri Keuangan Sri Meliani menjawab alokasi dana kunjungan kerja Presiden berasal dari APBN Yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak Ini berkaitan dengan PETA ini Kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan Presiden itu yang dari mana saja Sidang Sengketa Pilpres 2024 kembali digelar Mahkamah Konstitusi Agenda sidang hari ini ialah mendengarkan kesaksian dari 4 menteri yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi Menteri Keuangan Sri Meliani dan Menteri Sosial Tri Risma Harini Dalam persidangan Wakil Ketua MK Saldi Isra mempertanyakan kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo yang mayoritas ke Jawa Tengah Selain itu Saldi Isra juga menyoroti alokasi dana yang digunakan Jokowi Dodo pada setiap kunjungan kerjanya Menjawab hal tersebut Menko PMK Muhajir Effendi menjelaskan bahwa kunker Presiden Jokowi dalam rangka memantau program Presiden tepat sasaran Kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja Ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu perbedaan beliau Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan Mengecek apa betul semuanya sudah ter-deliver Sekaligus untuk mendapatkan feedback Masa 800 ribu kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan Dana kunjungan Presiden berasal dari APBN Dana tersebut juga bisa dipakai untuk kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Seperti kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi Atau dibagikan ke masyarakat dalam bentuk barang dan uang Dana operasional Presiden diatur oleh peraturan Menteri Keuangan 48-2008 Yang diubah dengan peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008 Sementara dana kemasyarakatan Presiden Diatur dalam peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020 Sebelumnya kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo dan dana bantuan sosial Ialah beberapa masalah yang dipersoalkan oleh kedua pemohon Kedua pemohon menilai kunker Jokowi sambil membagikan bansos Mempengaruhi kemenangan Prabowo Gibran Pemirsa Menteri Sosial Tri Risma hari ini Mengungkap alasan dirinya jarang muncul saat pembagian bansos di masa pemilu Saat menjadi saksi di Sidang Sengketa Pilpres 2024 Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegaskan Bantuan berupa pangan beras bukan dari Kementerian Sosial Hadir sebagai saksi dalam persidangan Sengketa Pilpres 2024 Menteri Sosial Tri Risma hari ini Menjawab pertanyaan Hakim MK Daniel Yusmik Terkait minimnya kemunculan Tri Risma hari ini dalam pembagian bansos selama masa pemilu Menurut Menteri Asal PDI Perjuangan ini dirinya turun Jika ada perselisihan di lapangan Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun Jadi kalau saya turun Yang mungkin Bapak itu Itu memang karena orangnya harus saya tolong Misalkan Kemarin saya nemukan di Sinja anak yatim Gak ada orang tuanya Rumahnya itu di jurang begitu Saya masuk harus jalan kaki Satu kilo gitu Itu gak ada orang tuanya Saya harus ngerayu dia Maukah kamu ikut di tempat kami Jadi saya datang untuk itu Apa namanya Itu lebih banyak seperti itu Menteri Sosial Tri Risma hari ini Menegaskan bantuan berupa pengan beras bukan dari kementerian sosial Seluruh program bantuan dari kementeriannya Disalurkan dalam bentuk transfer tunai Transfer ke rekening Penerima manfaat 100% Kecuali respon kasus Jadi ada yang sakit Ada yang Apa namanya Disabilitas Butuh bantuan Dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali Baru kita bentukkan Macam-macam mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya Diketahui hari ini Mahkamah Konstitusi memanggil 4 Menteri Jokowi Untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres Keempat menteri itu yakni Menko Perekonomian Air Langga Hartarto Menteri Keuangan Sri Mulyani Menteri Sosial Tri Risma Harini Dan Menko PMK Muhajir Effendi Hari ini Mahkamah Konstitusi memanggil 4 Menteri dalam sidang sengketa pilpres 2024 Salah satunya adalah Menko PMK Muhajir Effendi Berikut wawancara eksklusif Abraham Silaban dengan Menko PMK Menyoal kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi Saya harus bicara soal konteks kekinian juga Karena Prof Muhajir memberikan testimoni Waktu kesaksian di Mahkamah Konstitusi Prof Dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi Untuk diperdengarkan keterangannya mengenai penyaluran bantuan sosial Bagaimana kemudian menanggapi bahwa Bansos ini dianggap menjadi komoditas Yang dipermainkan di tahun pemilu Prof Saya tadi sudah membuat pernyataan yang lugas ya menurut saya Karena saya tahu dalil yang dimaksud oleh ketua maupun anggota Mahkamah Konstitusi Yang berasal dari mereka yang menyejukan usulan Itu ada terkait dengan terutama dengan Presiden Dianggap bahwa bahan sos ini telah dimanfaatkan sedemikian rupa Sehingga membuat ada paslon tertentu yang diuntungkan Sehingga mencapai raihan suara yang sangat signifikan Dan itu tadi saya tidak mau bermain dengan angka-angka Saya kira itu sudah ada pembagian tugas Saya menggunakan cara yang stride saja Bahwa saya sampaikan Pertama, kalau keberpihakan Itu saya kira tidak ada satupun orang yang tidak berpihak Di dalam hal ini juga Presiden Termasuk Menteri-Menteri Termasuk juga sebetulnya juga Para anggota hakim Pasti ada keberpihakan itu Keperpihakan Anda maksud Hak pilih politik maksudnya Prof ya Betul Mereka menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara Betul Bukan dalam kapasitas sebagai pejabat publik Memanfaatkan itu untuk menangkan paslon tertentu Betul Tapi di bawah Kementerian Koordinator PMK Prof Kan Prof juga membagikan bansos dan sebagainya Dan dari yang tersaji dalam keterangan Tiga menteri lainnya Satu menko dua menteri lainnya Kelihatannya tidak menjelaskan secara gamblang Ada arahan khusus tidak sebetulnya Prof Sepanjang saya tidak ada Sepanjang yang saya tahu tidak ada Jadi Saya pastikan Apa yang kita lakukan Memang betul-betul sesuai dengan koridor Dan Tupok si Yang dipegang oleh masing-masing Kementerian Karena misalnya Kalau seandainya itu terjadi Itu juga Bias ya Artinya maksud saya Tidak sesederhana itu Kenapa Karena kan menteri-menteri ini juga representasi Partai Yang Beda-beda Dari tiga-tiganya itu ada semaju di Kementerian Ya kan Apakah betul Dalam rapat Kabinet Atau barangkali Anda pernah dengar bahwa memang Tidak dilibatkannya Mensos Terima hari ini Dalam urusan penyelorangan bansos Saya tidak mau Berteori Tentang Pork barrel Atau apa ya Kalau itu Betul-betul Ada Itu juga tidak salah kan Di semua negara Penganut Welfare State Pasti Lebih Memberikan Porsi yang sangat besar Untuk memberikan bantuan Kepada Masyarakat Terutama masyarakat kalangan Menengah ke bawah Kalau itu kemudian punya efek Politik Itu kan tidak ada salahnya Nah Kemudian Dalam kaitannya dengan bansos Itu ya Itu memang ada Wilayah Wilayah-wilayahnya kan Kalau sudah soal Menyangkut keuangan Itu kan domainnya Kementerian Keuangan Dan Kementerian Keuangan itu di bawah Koordinasi Menkoekonomi Bukan hanya Bu Risma Saya juga tidak ikut Bu Risma juga sama Bu Risma sebetulnya Tadi tidak salah beliau Kalau dia tidak ikut-ikutan itu Dan memang Momenku aja Enggak terlalu terlibat Apalagi Menteri Teknis Tapi begitu sudah diputuskan Di dalam Menjadi bagian dari APBN Apalagi itu sudah dalam bentuk DIPA Ya kita akan lakukan Melakukan Apa Eksekusi itu Mengenai eskalasi anggaranya Prof Yang dianggap fantasi Enggak ada Bu Sri Mulyani tadi sudah membuktikan Bahwa dari tahun ke tahun Sebetulnya tidak ada Tidak ada Perbunaikan Anggaran terutama Bansos Yang signifikan Bahkan tadi Bu Risma melaporkan kan Justru ada penurunan kan Pemirsa di bulan Ramadhan Penuh berkah MNC Peduli kembali Menebar kebaikan Dengan memberikan Santunan dan juga Buka puasa bersama Pada ratusan anak yatim Piatu Dan juga kaum duafa Bakti sosial kali ini Bekerjasama dengan Masjid Raudatul Jannah Yang berada di lingkungan MNC Studios Kebunjerug, Jakarta Barat MNC Peduli kembali Mendukung kegiatan Ramadhan Di Masjid Raudatul Jannah MNC Studios Kebunjerug, Jakarta Barat Sekitar 100 anak yatim Piatu dan duafa Yang berasal dari Lima Panti Asuhan Di wilayah Kebunjerug, Jakarta Barat Mengikuti kegiatan Buka puasa bersama Sekaligus Pemberian santunan Khususnya untuk Salah satu puncak Di Ramadan ini Tentunya Kita sebagai bukti Implementasi MNC Peduli Juga peduli Terhadap masyarakat Berkolaborasi dengan Dewan Kesejahteraan Masjid Raudatul Jannah Juga berdasarkan Badan Wakaf Al-Quran Menjadi satu sinergi Yang positif Buat anak yatim Terima kasih MNC Peduli Dan Masjid Raudatul Jannah Atas pinggisan hari ini Kami jadi Jadi bersemangat Puasa Jadi bersemangat Puasa Program ini Telah menjadi Agenda rutin MNC Peduli Setiap tahun Di bulan Ramadan Dengan membawa Manfaat dan kebahagiaan Bagi masyarakat sekitar Ini merupakan Suatu kegiatan Yang rutin Dilakukan oleh MNC Peduli Dan juga Menjadi Doratul Jannah Yang ada di Komplek MNC Studio ini Setiap tahun Pada saat Bulan Ramadan Kedamberikan santunan Kepada Anak yatim Dan kaum Bu Afa Acara buka puasa bersama Dan santunan ini Juga dimeriahkan Dengan berbagai kegiatan Dan dihibur oleh Penampilan Dimansyah Laitupa Jebolan Ajang Pencarian Bakat Indonesian Idol Dari Jakarta Widya Bayu Jati AINUS MAHPORKAN Terima kasih telah menonton